Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan kotanya Kak Jum ya. Ini saya tadi jumpa kawan di situ, aku mau ngobrol sama dia sebentar, karena aku nggak pernah keluar, kan keluar sekali, malah malam-malam masih duduk di situ, tak ajak ngobrol sama ponak aku tadi di situ, penakunya di Indut, tak telepon. Malahan ngobrol kemalaman, sekarang mau balik ke rumah, ini. Enak banget tuh pemandangannya di Singapura, enak kan? Sekarang mau menuju naik sepeda ini, mau balik rumah. Enak banget pemandangannya ya. Ini jalan ini bukan jalan raya loh, ini jalan kayak umum untuk orang olahraga. Si Angkel juga foto-foto di situ. Ini sampah, seambrek-ambrek. Oke, ini Singapura malam kayak siang, siang kayak malam di sini, jadi nggak takut. Ini sampai rumah pun aku nggak takut. Gak ada rumah, ini kayak restoran Cino tuh sana tuh. Restoran Cino. Ini malam-malam kayak swimming pool pun kayak malam tuh. Sebentar, aku mau turun dulu ya. Ini. Tuh. Sana ada siang-meng pool. Orang mandi-mandi. Semuanya. Siang-meng pool. Orang-meng kakak pun dekat. Jadi, siang-meng pool. Ini melakukan yang tangga. Tuh, tangga. Melakukan-melakukan yang tangga. Melakukan-melakukan yang tangga. Jadi, mengelipati. Kalau tangga gini kan nggak bisa naik. Basikal takut jatuh. Jadi, saya jalan kaki aja. Dia pun naikin. Saya takut. Jadi, jatuh. Ini, teman-teman. Saya tunjukin. Apa namanya. Jalan raya. Jalan tol ngos-ngosan nih, teman-teman. Karena tinggi banget jalan nih. Tingkat berapa ini. Itu. Kalau jalan flasikel ini nggak apa-apa. Kalau dinaikin takutnya kena saman. Itu teman-teman saudara aku semuanya. Itu. Kontennya. Kalau teman-teman ya. Kalau kalian suka video ini. Di komen. Di subscribe. Di komen ya. Subscribe. Di komen. Di like. Tuh. Jalan ini panjang sekali. Angkel-angkel pun naik basikel. Jadi, saya nih. Tengah sejalan raya nih. Enak. Ya kan. Ini sebelah sana. Yang sebelah sana pun sama. Yang sebelah sini. Kemudian saya menuju terus. Ke bawah. Turun lagi panjang. Lagi teman-teman. Jalan ini pun. Ini. Ini. Jalan ini sepeda Dewi. Jadi. Berapa itu jalan raya. Atasnya sini. Jalan. Untuk sepeda. Nyebrang-nyebrang. Nyebrang. Nyebrang tangga ya. Nyebrang jalan raya. Eh. Sorry. Jalan raya. Ngos-ngosan teman-teman. Ntar ya. Saya mau belok. Naik tapi. Tunggu sebelah sana. Takut nanti kena saman. Karena. Tak boleh naik basikel. Ntar. Ntar. Nggak tahu kenapa aku. Eh. Mau kayak. Ngelihatin. Saudara yang di kampung. Sanalah. Singapura kayak gimana. Padahal disini aku udah 20 tahun. Tapi nggak ada niatan. Mau. Mau buka YouTube. Karena. Karena takut. Malu gitu. Tapi sekarang aku. Aku bilang sama. Kakakku semuanya. Aku minta izin. Diizini semuanya. Jadi aku. Membuka YouTube. Gitu. Diizini semuanya. Iya. Terima kasih banyak teman-temanku. Kalau. Kalian suka videoku. Di Singapura kayak gini ya. Aktivitasku. Belanja. Ini belanjaannya nih. Belanja. Kalau temanku suka. Di komen. Di live ya. Di subscribe. Oke. Di subscribe. Kadang-kadang aku. Ngomongin lupa-lupa. Di subscribe. Di komen. Di live ya. Oke. Aku mau naik lagi sepeda nih. Pelan-pelan. Ini sudah. Sudah habis. Ini. Ini pun. Kali. Ada. Airnya tuh. Ada airnya di dalam situ. Saya mau. Turun bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada orang. Sedap sekali. Tidak ada orang lewat. Enak. Bikin YouTube. Bikin konten. Enak disini teman-teman. Ini. Nanti sampai rumah nanti. Terus enak. Jalan lewat. Lewat jalan biasa. Tidak jalan raya. Jalan raya disitu tuh. Jadi saya ini lewat jalan kecil aja. Sini. Tidak ada orang kecil. Malam-malam gini. Enak sekali. Tuh. Sambil olahraga teman-teman. Aku pun gak pernah keluar kok. Kemana-mana gak pernah. Baru ini saya. Keluar. Ya kalau hari ini bukan. Bukan malam-malam. Gak keluar pergi pasar. Ya sering lah. Ke pasar. Belanja. Tapi kan gak pergi jalan untuk. Sama teman-teman tuh. Waktu corona ini. Teman-teman dulu. Kalau belum ada corona. Aku gak pernah keluar. Ada corona ini kan rasa mulai. Ini jowo. Bodoh ceritanya. Berarti. Aku bilang sama kakak. Aku mau keluar sama teman. Bodoh-bodoh kok. Kayak sedih. Gak bisa mulai ini jowo. Gitu ya. Akhirnya. Kakak bilang. Yaudah keluar aja gitu. Itu pun gak langsung keluar. Harus belanja. Masak dulu. Apa. Masak dulu gitu. Gak terus belanja. Gak terus pergi. Gak. Ini gelap teman-teman. Karena. Ini gak ada rumah. Kosong. Tuh. Kosong. Mungkin baru di. Pecah kali rumahnya. Jadi kosong. Gak ada rumah. Karena sikit gelap. Karena gak ada rumah. Tadi kan. Banyak. Lampu. Karena. Jalan. Lewat ya. Tadi aku jagung. Teman disitu. Aku mau bawa. Ajak konten. Dan gak mau. Gak mau. Aku gak mau konten. Pikir mungkin aku konten udah lama. Mungkin. Pikir temanku tadi. Bukan teman lah. Jumpa disitu tadi. Kok. Boleh deh. Cuti dari pagi kok. Jam 9 malam belum balik. Aku gak pernah cuti-cuti kayak gitu. Ih enak banget ya Allah. Kayak. Apa. Pikiran suntuk bisa hilang teman-teman. Suntuk bisa hilang. Bisa. Bener kalau orang kerja di Singapura cuti ya. Kalau cuti bisa. Kalau mentuh bisa ini. Bisa pikiran jadi tenang. Enak gitu. Teman-teman saya mau. Lewat jalan sini aja. Ini kayak ditutup. Gak bisa lewat. Lewat sini. Nanti aku tunjukin. Jalan tol disana. Gitu. Ditutup. Gak bisa lewat. Dibangun ke apa. Kayak lewat sini kayaknya bisa. Lewat kali. Kali kecil. Gimana. Ih. Ini teman-teman. Lewat jalan kali kecil. Ya kan. Gelat. Ini semuanya. Longkang-longkang. Longkang apa. Kalau di. Kalau di Jawa. Kali. Gede ya. Kalau ini. Longkang besar. Jadi gelap. Ada angka di wursus itu sendiri. Ngelamun sendirian malam-malam. Nah sudah sampai. Aku mungkin kalinya nih. Ngetengok lagi. Sekarang ke bawah-bawah blok. Baik daripada kak. Masuk ke jalan raya nanti. Takut ada polisi apa. Kena saman. Lebih baik. Ke bawah-bawah blok. Hari ini. Malam-malam happy. Jalan-jalan. Terima kasih banyak. Teman-temanku. Sudah nemenin aku ya. Walaupun. Di luar sana. Tapi. Kita jodoh sama. Telefon sendiri. Ke orang gendeng. Mana lewat nih. Ini playground-playground. Ini dulu. Kampung ini. Saya karena tahu dalanya. Dulu rumah kakak yang dulu kampung di sini. Sebelum pergi rumah yang sekarang ini. Dulu rumah kakak kampungnya di sini. Jadi aku paham di sini. Karena waktu itu kakak rumah kakak di nengke-neng di daerah ini. Jadi dulu kan waktu pergi mana-mana kan. Rumahnya jalan ini. Jadi tahu. Dukan semata-mata kok. Tahu delan dinding. Aku kepengen beli jalan. Sehingga enak malah kejerumus. Sening. Kalianan juga. Tapi. Gak apa-apa. Sudah dekat. Ini. Sepi teman-teman. Gak ada orang. Uh. Lucul. Rantainnya. Gak apa-apa. Jalan kaki. Jalan kaki. Ini. Saya enak sampai rumah kakak. Gak apa-apa. Karena itu masjid teman-teman. Begit jalan situ. Arah sini. Begit ke masjid. Begit ke masjid. Arah jalan ini. Jadi ke rumah kakak. Kalau pergi masjid gak jauh. Sekitarnya. Sekitarnya. Kalau naik sepeda ya. Sekitarnya lima menit aja. Kita malah ucil rantainnya teman-teman. Kejegelung ini kuno tadi. Antainnya malah ucil. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Jalan kaki aja. Ini teman-teman bis disini. Kalau apa namanya. Ini bis cantik-cantik disini. Nah. Itu bis. Bis ini. Sebetulnya rumah kakak nih. Tinggal sedikit-sedikit lagi. Kalau bisa naik tadi sepat sampai rumah. Karena jalan kaki ya. Siki lambat. Ini gelap teman-teman. Karena. Di dalam. Depan-depan orang-orang ini. Sedikit gelap. Rantai kalau. Rantai kalau rantai jalan. Banyak gear. Susah nak dibikin. Sampai rumah aja dulu. Tuh. Ada bus teman-teman tuh. Karena ini gelap. Karena. Rumah orang. Rumah bawah ini. Tuh rumah bawah. Tak ada lampu. Tuh. Rumahnya pun gelap-gelap. Mungkin. Mungkin kosong. Ada orangnya. Nggak tahu. Dulu waktu. Belum ada sepeda. Kalau pergi masjid. Aku jalan kaki. Jadi rumah kakak. Jadi ke masjid. Gitu tadi. Nah sekarang udah. Ada sepeda ya. Nah sepeda sebelum menit. Lima menit sampai. Dulu kalau sholat. Sholat apa. Sholat id. Kalau sholat trawe. Sebelum. Sebelum ada corona kan. Dulu dibuka. Atau masjid. Kalau ada corona. Ditutup. Mudah-mudahan. Tahun depan nanti. Dibuka ya. Masjidnya. Bisa umum gitu. Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah bawa-bawa permit. Ataupun. KTP gitu. Susah. Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. jadi lambat temen-temen saya nyebrang dulu nyebrang tadi gelap temen tuh semua gelap kan sana karena ini lampu rumah di bawah rumah teras jadi lampunya enggak banyak karena rumah bawah kalau rumah yang dikayak itu depan sentuh rumahnya kakak tuh yang rumah sana tuh rumahnya kakak nah sana tuh tubis-bis jalan tuh tinggi ini aku jalan ke ini kalau tanah kosong ini sebelahnya sana rumahnya kakak yang jauh tuh yang ada lampu banyak tuh rumah kakak dah sampai enggak papa salir luarraga biar ini sehat biar sehat ya Alhamdulillah ngos-ngosan enggak papa kita kalau olahraga jantung harus ngos-ngosan biar jantungnya seger ya kan terima kasih udah ikutin saya dari tadi ada setengah jam kali temen-temen ya nggak papa ini gelapnya di sini nih ah gelap kalau sana lampu banyak tuh temen-temen ha ini belum tentu aku bisa keluar malam hari-hari ini karena tadi saya mau pergi Marina sebetulnya habis kirim duit tadi mau pergi Marina tapi kok udah pukul tujuh enam ah kemalaman nanti takutnya malam banget eh begitu payo jumpa temen bukan temen nano bukan temen hari-hari cuman temen apa ya temen ketemu disitu aja tadi taunya dia temen-temen tahu enggak temen yang tadi tuh dia ikut orang India tetapi tadi pun aku yang yang namanya Suharty tuh yang di kampung saya aku telepon dia tadi biar dia tahu kalau jumpa di situ tadi aku telepon dia ikut orang India empat tahun temen-temen tapi majikannya baik banget katanya diumrohin sama majikannya dari Singapura diumrohin dari Singapura orangnya baik banget baru empat tahun ikut loh udah diumrohin kalau nggak mancikan baik tuh nggak mungkin di Saudi aja saya di Saudi tiga tahun diumrohin sekali aja kok tadi Saudi di tempatnya ini di Singapura orang India Islam orang India Islam diumrohin katanya bulan dua besok tuh umrohnya dia alhamdulillah ini temen-temen udah sampai rumah kakak dari Topayo tadi sampai rumah kakak saya nih ini bawahnya bawahnya blok rumah kakak tadi aku aku pergi tadi jam berapa jam setengah enam ya pergi sambil makan tadi nih bawah rumah kakak kakak kalau nak sampai rumah kakak dari gelap tadi semuanya jalan-jalan ini ya nak masuk lip Alhamdulillah lipnya dari angkos satu Oke buka lip sampai rumah temen-temen Alhamdulillah di sini enak temen-temen ya Allah karena orang pada cuti saya tak ngambil cuti karena saya sama kakak enak enak mengambil cuti keluar ya capek sampai rumah temen-temen sampai rumah kakak nih rantainnya malah suluh eh Oke sampai rumah Alhamdulillah Alhamdulillah temen-temen rumah kakak saya disampai rumah Alhamdulillah terima kasih banyak eh ikutin aku sampai rumah kakak ya nggak ikutin sih sayang bikin sendiri ya tapi sampai rumah Alhamdulillah Alhamdulillah terima kasih banyak temen-temen kalau suka YouTube ku dari tadi kirim duit tadi sampai rumah kakak saya mengendari basikal mengendari basikal sampai rumah tadi lampu gelap-gelap semuanya saya tendang aja nggak takut karena Singapura nggak ada takut-takutnya nggak ada apa-apa nggak takut dihantung atau apa-apa terima kasih teman-teman semoga kalian suka YouTube ku eh suka videoku eh jangan lupa teman-teman di subscribe di komen di live ya ya terima kasih banyak temen-temen ku Assalamualaikum kalian mau komen komen aja Assalamualaikum bye-bye